Hai Assalamualaikum di video kali ini saya akan ngereview joran baru saya ya dari Ryobi Toku mei ul 6.86 Oke bagi-bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe-nya untuk membantu channel yang baru lahir lah kita langsung membuka aja kayak apa isinya ini joran yang cukup murah ya kalian bisa cek di tuku-tuku online kita pertama-tama kita akan mengambilnya dari section yang pertama kayaknya ada busanya itu pelindung ini joran ini baru saya dapatkan baru saya keluarkan dari boxnya dan saya cuma akan mereviewnya saja Oke ini dia adalah section pertamanya dia mempunyai gelang-gelang merah merah marun sangat kecil sekali hampir sama kayak garis-garis tangannya oke kita lanjut ke section yang kedua ini dia penampakan section yang kedua goreng guide-nya sudah uji dan tetapi uji uji yang lama ya bukan k-series kalau k-series itu lebih 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 rendah ini dia akan lihat spesifikasinya toku me ul 6.8 agak cantik menurut saya dan ada tulisan di bagian roadbootnya ya take me to the saltwater paradise bawa saya ke surganya air laut kalau enggak salah disini tidak tertulis spesifikasinya ya kayak seperti lain tapi waktu saya di pembelian itu saya baca ini dua sampai enam lip untuk anunya sampai enam gram lah untuk roadbootnya sangat kecil sekali saya kurang suka lah dan kita akan coba untuk kelenturannya bagian spigot joinnya ini sangat lumayan besar ya tidak kayak maguru itu sangat kecil tapi bagus lah kita akan coba memasangkan kita coba kelenturannya untuk actionnya ini kayaknya fast ya atau quick cepat enggak kayak maguru itu kalau maguru itu sangat lentur sekali ini agak kaku ya cocok untuk buat mancing kerapu kerapu yang suka-suka nyangkut oke ini dia penampakan seluruh road dari ryobi togemei dan mungkin itu saja saya yang mungkin saya bisa review malam ini jika kalian suka kalian bisa bantu untuk share subscribe like dan komennya oke sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati